Dusemuyang Dusemuyang Jadi kalau begitu, dalam agama secara umum Yang bisa berkuasa atas hidup dan mati itu siapa? Allah Dengan Yesus mengatakan aku berkuasa memberikan nyawaku Dan berkuasa mengambilnya kembali Dia menyatakan dirinya sebagai yang berkuasa atas hidup dan mati Dengan demikian dia menyatakan dia bersifat ilahi Dan inilah yang menyebabkan mengapa akhirnya Para penyukut Kristus ini Sampai kepada kesimpulan tentang tertunggal Mengapa? Sebagai orang Yahudi Mereka tidak pernah lupa sahadat Yahudi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad Dengarkanlah ya orang Israel Adonai atau Yahweh Allah kita Yahweh itu Ehad Yang ini sejajar dengan kata-kata dalam bahagian Orang Kul Wallahu Ahad Katakanlah Allah itu Ahad Sekali lagi ini bahasa serumpun gitu loh Maka digunakan kata Ahad Dari sini lah ini loh Lah kok ini dibuktikan dari kebangkitannya mempunyai sifat ilahi Padahal ada satu Allah yang juga dia sembah Apa ada dua Allah yang gak mungkin lah Allah itu satu Kok dia sendiri juga menegaskan Allah itu satu Markus pasal 12 ayat 29 Hukum yang terutama ialah dengar Dengarlah hai orang Israel Tuhan anak kita Tuhan itu Esa Hukum yang terutama kata Yesus Ialah Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad Itu hukum yang pertama Setiap agama yang benar Harus mulai dengan keyakinan tentang adanya satu Allah Harus mulai Kalau dalam bahasa islamnya Dengan tauhid Musa mengajarkan itu Yesus juga mengajarkan itu Gak tahu orang Itu Paulus lah yang membawa bangga juga Paulus juga gak mengajarkan gitu Gak mengajarkan ada Allah lebih dari satu Kita baca dari 1 Korintus pasal 8 dan 4 1 Korintus 8 ayat yang keempat Tentang hal makan daging Persembahan berhala kita tahu Tidak ada berhala di dunia Tidak ada berhala di dunia itu Kalau ada itu pikiran itu Hasil pikiran manusia yang sesat Berhala itu gak ada realitanya Itu anak manusia aja Otaknya manusia itu pabriknya berhala Tidak ada Bentar Makanya dikatakan Tidak ada berhala di dunia itu Terus Tidak ada Allah lain Daripada Allah yang esat Tidak ada Allah lain Daripada Allah yang esat Kurang jelas apa lagi sih Kitab Suci Paulus mengatakan Tidak ada berhala Dan tidak ada Allah yang lain Daripada Allah yang esat Galatia 3.20 Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja Sedangkan Allah adalah satu Berapa Allah itu? Satu Bukan dua Bukan tiga Kita baca juga Episod pasal 4 Ayat 9 Ayat 6 Ayat 6 Ayat 6 aja Satu Allah dan Bapak dari Semua Allah yang Di atas semua Dan oleh semua Ada di dalam semua Seberapa Allah? Satu Satu Allah Yakobus Pasal 2 Ayat 19 Engkau percaya Bahwa hanya ada satu Allah saja Itu baik Tetapi setan-setan pun juga Engkau percaya Bahwa hanya ada satu Allah saja Itu baik Setan-setan pun percaya Maka keterlaluan Kalau manusia sampai tidak percaya pada satu Allah Setan aja percaya Ada satu Allah Kau manusia enggak Keterlaluan kan manusianya Nah dari sini kita melihat Bahwa Alkitab itu tidak mengajar yang lain Kecuali Allah itu satu Oleh karena bersama saudara muslim Kita tidak agar berguna La ilaha illallah Itu hanya masalah bahas saja Maknanya sama Gitu loh Nah Pertanyaannya lagi sekarang Dari perjumpaan para murid dengan Kristus yang bangkit ini Gurunya yang bangkit ini Mereka melihat ini juga sosok ilahi Tapi kalau waktu di dunia dia menyembah Allah Apa ada dua lalu begitu Nah itu kan masalahnya Dan itulah yang menjadi pergumulan iman Kristen sejak awal Tentang keesan Allah dan kehilaihan Yesus Nah kalau kita lihat dari sisi kebangkitannya Itulah namanya teologia dari bawah Atau kristologi dari bawah Karena dari pengalaman di dunia ini Menyatakan ya bukti kalau dia bangkit dari mati Berarti dia berkuasa seperti yang dikatakan disendiri Dia berkuasa kuasa atas hidup dan mati Tapi pernahkah dia mengatakan bahwa dia itu Allah Aku ini Allah gitu kan Sayangnya tidak Yesus tidak pernah mengatakan saya ini Allah Tetapi mengatakan banyak perkataan-perkataan Yang kesimpulannya tak lain dan tak bukan Dia mengaku dirinya Allah Kita baca Yohanes pasal 17 ayat 5 Nah Terima kasih Dalam doanya kepada Bapak Kristus mengatakan Berarti dalam ayat ini Yesus mengaku apa? Yesus mengaku telah ada sebelum dunia ada Betul? Ada makhluk yang sudah ada sebelum dunia ada? Tidak ada Nah Kalau dunianya belum ada Manusia sudah ada belum? Belum Kalau begitu waktu dia ada sebelum dunia ada itu Sudah berwujud manusia atau belum? Belum Dia baru berwujud manusia Setelah lahir dari Mariam Berarti dia sudah ada sebelum lahir sebagai manusia Karena dia mengatakan Aku sudah ada dihadiratmu Sebelum dunia ada Kita baca juga Ayat 24 dari pasal yang sama Ya Bapak aku mau supaya dimanakun aku berada Mereka juga berada bersama-sama dengan aku Mereka yang telah engkau berikan kepada aku Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan Nah Dia mengatakan apa? Telah dikasihi Bapak Sebelum dunia dijadikan Mungkinkah orang yang tidak ada Sebelum dunia dijadikan Bisa dikasihi Bapak Bisakah kita mengasihi Seseorang yang tidak ada wujudnya? Yang tidak ada keberadaannya? Ya mungkin Berarti kalau gitu Memang Kristus sudah ada Sebelum dunia dijadikan Nah pertanyaannya Allah yang satu itu siapa sih sebenarnya? Sudah baca 1 Korintus 8 dan 6 Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu Jadi menurut ayat ini Allah yang satu itu siapa? Bapak Bapak bukan berarti dia laki-laki Allah itu roh Roh itu tidak punya tubuh Tidak ada Daging, tidak ada tulang Allah itu tidak punya jenis kelamin Dia itu bukan laki-laki Dia itu bukan perempuan Dia itu bukan banji pula Kenapa? Kita mengatakan Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah Aku bukan manusia Apapun bayangan kita tentang Allah Kalau itu hanya bayangan itu bukan realita Allah itu tidak dapat dibandingkan Ya saya 4-4 ayat 7 Siapakah seperti itu Kata Allah Jawabannya apa? Tidak ada Jadi kita tidak dapat menyerupakan Allah Atau membayangkan Allah seperti apa Daul juga mengatakan 2 Samuel 7-22 Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah Sebab tidak ada yang sama seperti engkau Tidak ada yang sama seperti engkau Bayangkan apapun Yang engkau bayangkan tentang Allah itu bukan Sebab tidak ada yang sama seperti engkau Jadi Allah itu bukan manusia Makanya wujudnya bukan seperti manusia Bukan seperti gajah Bukan seperti gunung Bukan seperti kucing Lagi mana? Gaib kita tidak tahu Ada Tapi kita tidak bisa bayangkan Hosea pasal yang ke Sembilan dan sebelas Sembilan-sebilan coba baca Sembilan dan sebelah Ya itu yang betul Aku ini Allah dan bukan manusia Maka jangan dibayangkan seperti manusia Nah Kalau dia tidak bisa dibayangkan seperti manusia Itulah sebabnya istilah bapak pun Bukan artinya bapak yang punya ibu Tidak Kita kembali kepada 1.186 tadi Namun bagi kita hanya ada satu wala saja Yaitu bapak Yang daripadanya berasal segala Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu Itu loh maksudnya Allah itu disebut bapak Karena dia asal usul segala sesuatu Dia yang menciptakan Dia yang memelihara Dia yang menjadikan asal usul dari otoritas dari Allah Seperti dalam rumah tangga kan Bapak itu asal usul dari rezeki rumah tangga itu Bapak itu asal usul dari otoritas dalam rumah tangga itu Demikianlah ketika Allah itu disebut bapak Ya seperti ini Dia menjadi asal usul dari segala sesuatu Jadi bukan karena dia laki-laki Makanya dalam Alkitab tidak ada ajaran Allah Sang ibu itu tidak ada Seberapa istilah bapak ini tidak menunjuk pada jenis lamin Tidak menunjuk pada jenis lamin Tetapi pada asal usul segala sesuatu Nah selanjutnya Kristus mengatakan kepada bapak Allah yang esah itu Bahwa dia sudah ada Dihadiratnya Sebelum dunia ada Dihadirat itu gimana? Di depannya Di belakangnya Kirinya Kanannya Atasnya Bawanya Allah tidak beruang Maka tidak ada kiri kanan atas bawah Dan kata-kata Dihadirat Dihadirat Itu dalam bahasa Allah adalah bapamu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar dan datang dari Allah Dan aku datang dari Allah Dan aku keluar dari Allah Kalau dia keluar dari Allah Tadinya dimananya Allah Kalau dia keluar dari Allah tadinya dimananya Allah Di dalamnya Allah Satu melekap berada di dalam diri Allah Sebagai apa? Kalau kata ada dua Allah atau satu Allah? Ya satu Bukan dua Sebagai apa? Sebelum jadi manusia itu Dia berada di dalam dirinya Allah Kita baca di dalam satu Yohannus pasal satu E-18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Maka jangan angan-angan rupanya Allah itu seperti apa Keliru setan nanti yang datang Jangan dibayang-bayangkan Allah itu Allah itu tanpa rubah Tanpa wujud Tapi ada Ya Maka dikatakan Ayatnya mana tadi? Tak seorang pun pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal yang di pangku bapak Itulah yang menyatakannya Lu siapa ini kepada anak? Ingat Allah tidak punya tubuh Maka kata pangkuan ini istilah teologi Ungkapan teologis Bukan ungkapan biologis Bukan berarti Allah itu punya kaki lalu kakinya bersilah Bukan Ini ungkapan teologis Artinya di dalam kedekatan diri Allah Maka di pangkunya Dekat dengan cetak jantungnya Dekat dengan rangkulannya Di dalam diri yang terdekat dengan Allah Di dalam diri Allah itu sendiri Ada sosok yang secara teologis disebut anak tunggal Ini yang menyatakan Nah siapa ini yang disebut anak tunggal ini Kita baca dari Ibrani 1 ayat 2 Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya tadi ya Yang telah yang tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada Maka dia disebut Tuhan Sang penguasa Diangkat sebagai Tuhan Nah ini lain masalah nih kalau bicara ini nanti Karena ini akan panjang sendiri tuh nanti Teruskan Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Anak tadi dimana tempatnya? Di pangkuan Bapak Lalu ya anak ini Allah menjadikan alam semesta Mari kita lihat Pada waktu semesta dijadikan Bagaimana prosesnya? Baca kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Siapa yang menciptakan? Ayat 3 Stop Ayat 6 Ayat 9 Ayat 11 Dan seterusnya Jadi menurut kita perjadian Allah menciptakan dunia melalui apa? Menurut Ibrani 1 Ayat 2 Allah menciptakan dunia melalui apa? Eh Melalui apa? Melalui anak Kalau gitu anak itu siapa? Firman Jelas? Mengapa kok firmannya Allah disebut anak Allah? Jadi kalau begitu Ya memang Allah itu secara fisik Tidak beranak dan tidak diperanak Kita tidak ada masalah Dengan keyakinan saudara-saudara muslim Bahwa Allah itu Alam Yalit Walam Yuladi Ya betul Karena yang dimaksud Allah Anak disini bukan itu artinya Bukan Allah punya istri Lalu Lalu Tauin gitu Seperti tidak seretakan oleh seseorang Beberapa waktu yang lalu Kalau Allah punya anak Bidanya siapa? Gitu kan Karena salah mengetik Gitu loh Nah Kita baca Di dalam Di dalam Yohanes Pasal yang ke-14 Ayat 10 Aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam Aku di dalam Bapak Bapak itu Bapak itu ala yang ngesa itu ya Putra ini siapa? Kersentu siapa? Firmannya Kata-kata seorang Seseorang ada dimananya orang itu Ya di dalam orang itu Maka aku di dalam Bapak Dan orang itu Mengekspresikan dirinya Melalui apa-apa di orang lain? Yang melalui kata-kata tadi Maka Aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku Kata-kata si Daniel Ada di dalam Daniel Diri Daniel Diekspresikan melalui kata-katanya Gitu loh Maka Bapak di dalam aku Aku di dalam Bapak Nah Kalau firman Allah Ada di dalam Allah Jadi Allah seolah-olah Mengandung firman itu Ya kan? Tapi firman itu mengatakan juga Aku keluar dari Allah Dalam dunia fisik Yang dikandung Lalu dikeluarkan Dari diri yang mengandung Namanya apa? Yang dikandung Lalu dikeluarkan Dilahirkan Dari diri yang mengandung Namanya apa? Anak Maka firman Allah itu disebut Anak Allah Karena dikandung oleh Allah Tapi juga dilahirkan oleh Allah Allah ada berapa? Satu Firmannya ada berapa? Satu Firman yang satu tadi disebut apa? Anak Anak yang cuma satu itu apa istilahnya? Anak tunggal Itu loh Jelas? Jelas? Jelas mengapa Yesus disebut Anak Tundal? Karena dia adalah firmannya Allah Yang telah menjadi manusia Allah itu hanya satu? Satu Jadi kalau gitu ada dua Allah atau satu Allah? Satu Sebab yang disebut Bapak adalah Allah yang nesai itu Yang disebut Putra adalah firmannya yang satu Melekat di dalam dirinya Dari awal Eh dah tanpa awal ya Tanpa awal Tanpa akhir Sejata Jadi kalau Allah tidak punya firman Bagaimana? Bisa menciptakan dunia enggak? Ya enggak bisa Karena dia menciptakan segala sesuatu Melalui firman Jadi kalau gitu Tritunggal ini Ini baru ditunggal ya Karena saya belum menenangkan satunya Tritunggal itu bertentangan dengan kaisan Allah tidak? Ya tidak Tidak Sob yang kita masuk dengan Tritunggal ini adalah Allah dan firmannya Dalam hal ini masih dua Tritunggal Nanti kita lanjutkan Berhenti sebentar Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Sesi pertama pemaperan dari Promo Daniel Dan Bapak Ibu sudah sekalian Kita akan cedah 5 menit untuk istirahat Bagi yang mau ke toilet Silahkan ke toilet Dan nanti ada snack Bapak Ibu bisa Menikmatinya Sambil di ruangan ini Nanti kita akan mulai kembali Di materi selanjutnya Terima kasih telah menonton dan yang luar biasa Terima kasih telah merupakan Terima kasih telah menonton!